Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya, komunitas pola hidup sehat, dan saya harapkan yang sudah ikut tes QRMA atau yang akan tes sehingga hasilnya bisa maksimal. Tapi yang tidak tes pun tidak apa-apa, karena ini akan menjadi sebuah pembelajaran tersendiri khusus mengenai fatty liver, visceral fat, abdominal fat, terutama mengenai tiga hal itu. Saya akan tunjukkan dulu, memang saya tidak bisa menunjukkan yang bukan punya saya, karena itu kan data pribadi. Kebetulan saya ini visceral fatnya dari waktu ke waktu, bahkan semua bukan hanya visceral fat, masalah liver itu selalu bagus. Tapi angkanya cukup bisa berubah-berubah. Ini saya acak saja, karena banyak file. Ini adalah 20 Mei 2024. Masalah liver semuanya hijau, tapi visceral fatnya, rentangnya antara 0,097 sampai 0,4. Saya 0,338 hijau, tapi hampir-hampir biru sedikit, masih hijau. Ini Mei 2020. Kalau ini saya, Juli 2023, malah waktu itu lebih bagus. Juli 2023, sama-sama di hijau, tapi dia sangat cukup rendah, di 0,144. Nanti saya akan cerita, naik turunnya itu bagaimana. Karena ada yang naik turunnya yang bukan setahun, dalam beberapa bulan ini. Jadi ada catatannya apa yang saya lakukan dalam agenda saya. Ini 28 Mei, tidak banyak berubah dengan yang 20 Mei tadi, beda sedikit. Ini ada turun sedikit, 28 Mei, untuk angka di visceral fatnya. Sedangkan masalah liver itu sebenarnya banyak. Maka nanti akan ada pembahasan sendiri mengenai liver. Mengenai apa itu fungsi produksi energi, apa itu fungsi detox. Walaupun nanti saya akan berikan juga dikit-dikit hari ini atau di sesi tanya-jawab. Saya tunjukkan dulu beberapa data dari saya. Ini adalah yang paling terbaru. Sudah mulai turun lagi dari yang bulan tanggal 20 Mei, yang 0,343. Ini fat delivernya turun lagi, selalu biru. Di bulan tanggal 7 bulan Juni. Jadi ini yang cukup baru saya tes. Untuk teman-teman yang sudah tes URMA, ini yang cukup lama. Ini masih Maret 2024, belum lama juga. Masih tidak jauh beda dengan yang 2023, cukup rendah. Di bawah 0,14. Jadi ini masih cukup rendah di bulan 11 Maret tahun ini. Tapi tadi ada kenaikan, walaupun masih hijau, ada kenaikan, saya tunjukkan lagi, saya ulangin lagi, yang bulan Juni saja terakhir, 0,3. Nah, itu visceral fat. Bagi teman-teman yang visceral fatnya itu tinggi, karena cukup banyak orang yang visceral fatnya itu tinggi. Atau mungkin saya tunjukkan dulu visceral fat ini kalau dari versi paket timbangan digital. Jadi visceral fat itu tentu bisa banyak diukur. Yang kalau saya ditanya, Pak, URMA akurat? Kalau dibilang akurat, lebih akurat ke rumah sakit, lalu dites lab. Karena tentu harganya jauh berlipat-lipat, bisa 10 kali lipat lebih mahal. Maka saya harus mengakui bahwa itu lebih akurat. Tapi untuk deteksi dini, terutama kalau misalnya sudah kuning atau merah lagi dengan QRMA, akan menjadi perlu untuk ke rumah sakit tes visceral fat. Bahkan nanti kalau sudah merah itu bisa diduga misalnya cirosis. Tapi kalau masih hijau, biru, ya cukup dengan tes yang sangat murah, praktis dan amat sangat cepat ini. Kalau menggunakan timbangan digital, ini lebih murah lagi. Anda ke tempat nge-gym aja gratis. Bahkan sekarang kalau rumah sakit, anehnya rumah sakit itu mulai banyak menggunakan juga timbangan digital, tapi tidak ada atau jarang-jarang rumah sakit yang menggunakan QRMA. Kecuali yang saya tahu, itu klinik medica Bintaro. Karena yang punya kan memang anggota PHS, Ibu Dr. Mira. Nah itu dia punya itu QRMA. Dan dia bilang, aduh Pak Jarot, ini pasien saya yang tak sedul tes ke rumah sakit untuk tes lab, udah jutaan, hasilnya nggak jauh beda. Kalau saya tak lihat pasiennya aja, Pak. Kalau yang kurang mampu pakai ini aja, ini ajaib, ini gila. Itu klinik medica Bintaro. Itu yang punya, ikut pembina di PHS, admin WA Group di 4 WA Group Diabet. Itu yang punya Ibu Dr. Mira. Nah, kalau pakai timbangan digital itu kira-kira kayak begini. Saya tunjukkan dulu, tadi saya niapkannya bukan di file PowerPoint, teman-teman. Hari ini saya tes banyak banget. Tapi paling tidak saya sudah siapkan lumayanlah ada di, sebentar ya. Ada di WA saya. Di sini juga bisa dilihat, tunggu sebentar. Kalau menggunakan timbangan digital, ini misalnya, saya ada visual pad itu di sini. Oke. Nah, saya gedein ya. Dengan timbangan digital, saya itu di sebelas. Itu sebenarnya termasuk tinggi. Sedangkan kalau pakai QRMA, saya hijau. Makanya memang beda alat itu, beda skala. Tapi tidak mungkin bedanya itu jauh. Misalnya, saya pakai timbangan digital itu terus merah. Nah, kalau di timbangan digital ini, walaupun saya kuning, itu saya masih dekat ke normal. Karena sampai 10 itu normal. Sedangkan saya di sebelas. Kalau menggunakan timbangan digital. Nah, sekaligus ya, dalam timbangan digital itu juga ada angka-angka, misalnya otot. Otot saya masih normal. Oke. Terus saya tunjukkan aspek yang lain dulu dalam timbangan digital. Kebetulan saya juga di kamar saya ini, di kamar tidur saya, ya ada timbangan digital. Kalau di timbangan digital, ini ada juga misalnya kadar air. Tapi nanti akan ketemu yang namanya skala. Skala untuk nilai. Nilai tubuh. Skor tubuh. Ini di atas, maaf, ini kepotong ya. Saya di 85. Oke, saya kasih. Oke, ini kalau dikecilkan kelihatan ya. Angka skor tubuh saya, 81. Nah, angka skor tubuh ini diolah dari kadar air. Lalu ini yang lebih lengkap, saya tunjukkan walaupun mungkin kecil ya. Ada yang namanya PMI. Ada lemak tubuh, lalu protein, lalu tulang normal. Lemak saya 19,5 itu agak rendah. Harusnya 20, tapi masih hijau. Itu pakai timbangan digital. Nah, di timbangan digital ini ada yang namanya, kalau di bawah ini namanya usia biologis atau body age. Saya 32 tahun. Kalau umur historis, saya lahir ya 61 tahun yang lalu. Nah, kalau body age itu makin rendah, makin bagus. Tapi kalau skala atau skor tubuh, di timbangan digital pun ada yang namanya skor tubuh. Kalau skor tubuh itu ya makin tinggi, makin bagus. Ini skor tubuh dengan alat ini 81. Di mana skor tubuh atau usia biologis itu tidak ada hubungannya dengan organ. Makanya kalau di QRMA, apa yang ada di elemen manusia, nanti saya tunjukkan, halaman elemen manusia itu tidak masuk ke kesimpulan. Karena skor di situ tidak ada hubungannya dengan organ tubuh. Jadi misalnya orang skornya bagus, istimewa, 95, 92. Di atas 90 itu istimewa. Atau usia biologis, waduh 30 tahun, padahal dia 60 tahun. Separuh lebih muda. Itu besok mati bisa. Jadi usia biologisnya 30 tahun, lebih muda 30 tahun, atau pakai skornya di QRMA 92, besok mati bisa. Karena itu hanya berhubungan dengan otot, kadar air, masa tulang, visceral fat, lemak badan, lemak perut, total lemak, total berat badan. Jadi tidak ada hubungannya dengan misalnya pankreasnya jeblok, paru-parunya jeblok, ada radang prostat, ada radang kista ovarium. Itu tidak ada hubungannya. Maka di QRMA, khusus elemen manusia itu dipisahkan. Oke, saya kasih tunjuk dulu. Saya kasih tunjuk yang kembali lagi, kalau saya visceral fat pakai timbangan digital, itu 11. Harusnya itu sedikit kuning. Tapi kalau di QRMA, saya masih hijau. Kalau di sini itu angkanya, di timbangan digital tadi cuma hijau, kuning, merah. Cuma tiga warna. Kalau di sini hijau, biru, kuning, merah. Tapi hijau-nya saya itu 0,335. Dikit lagi 0,4. Jadi sebenarnya bukan tidak sama, memang beda skala. Beda pembagian, hijau-nya itu berapa, birunya berapa, kuning-nya berapa, bahkan yang di timbangan digital, enggak ada biru, langsung kuning. Jadi tetap tidak bertentangan, tapi berbeda skala. Kalau dibilang agak tinggi dikit, di QRMA, ya di timbangan digital juga. Bagi teman-teman yang visceral fat-nya tinggi, atau kita akan membandingkan. Jadi saya biasanya itu menebak-nebak kalau ada orang datang ke saya, dan tebakannya selalu benar. Kalau ada orang yang visceral fat-nya fatty liver, jadi fatty liver, lemak di dalam hati. Kalau fatty liver itu tinggi, maka biasanya visceral fat-nya dan abdominal fat-nya juga tinggi. Kalau kayak saya, fatty liver-nya rendah, atau teman-teman ada yang hasil tes-nya, QRMA, kan sudah hampir 600 orang, jangan bisa tes ini totalnya dalam tahun ini saja, maka yang lemak hatinya fatty liver-nya itu tinggi, kan waktu ketemu saya tidak saya jelaskan, yang mengenai halaman elemen manusia. Karena memang tidak semuanya dijelasin. 105 halaman dijelasin, bisa 10 jam juga tidak selesai. Saya cuma berikan waktu 1 jam per kelompok. Maka kalau sekarang di rumah atau lihat rekaman ini, silakan panjat ke atas, tidak jauh. Panjat ke atas, tidak jauh, tidak jauh dari kesimpulan, jadi di paling bawah. Kan di paling bawah itu ada kesimpulan, di mana di kesimpulan itu kalau fatty liver-nya ada, maka muncul di kesimpulan. Kalau saya, di kesimpulan tidak ada, karena tidak ada fatty liver. Maka bagi yang fatty liver-nya ada, dari bawah saja naiknya, pentok ke bawah dulu ke kesimpulan, lalu naik ke atas. Nah, ini punya saya yang Pak Juni tahun ini, di mana saya skor tubuhnya 87,4. Kalau pakai timbangan digital, tadi saya barusan nimbang, tadi yang file yang di WA tadi, itu saya nimbang baru hari ini juga pagi, itu 81, beda skala. Bicara skor tubuh. Kalau bicara skor tubuh, di atas 70 lulus, di atas 80 baik, lalu di atas 90 istimewa. Nah, ini saya malah agak turun sebenarnya. Saya tahun lalu itu skor tubuh 91,5. Nah, perubahan ini, kalau usia biologis makin kecil makin bagus. Itu dari perubahan komposisi di atasnya. Jadi sekali lagi, skor ini hanya berhubungan dengan hal-hal yang dinilai dalam aspek yang namanya elemen manusia. Apa itu? Nah, hanya dari sini saja. Makanya elemen manusia ini di luar organ tubuh, dia tidak masuk di kesimpulan apapun skornya. Skornya jelek juga nggak muncul di kesimpulan. Maka perlu dinaik ke atas, dan biasanya yang terutama ada fatty liver. Elemen manusia ini adalah elemen tubuh kita. Berbagai elemen terutama mengenai cairan, kadar air, kadar lemak, tinggi badan, maka dibalik dengan tinggi. Saya misalnya dengan tinggi 166, maka berat itu saya kalau 59 masih standar. Turun dikit. Kalau saya bisa naik satu kilo saja, 60-61, itu pas di ideal 100%. Jadi saya berusaha sekarang menaikkan berat badan. Tapi naikkan berat badan itu atau menurunkan, kebalikannya kalau teman-teman misalnya ini, di bagian berat ini di atasnya 110%. 110% masih dianggap standar-standar kanan. 90% standar kiri. Di bawah 90% sudah kurus. Sampai 110% masih oke. Standar dan kelihatan agak kembuk-kembuk dikit lebih bagus. Maka saya juga pengen naik, nggak usah 110% lah, naik menjadi 100% saja. Itu pas di 60 kilo kalau saya. Saya kehilangan 1 kilo. Nah, kalau mau yang teman-teman yang kelebihan, misalnya malah 130%, 140%, maka kelebihannya itu di mana? Kalau kelebihannya di bawahnya ini, otot, wah aduh bagus. Otot makin tinggi makin bagus. Saya standar 100% lebih dikit. Saya 100%-nya di 24 kilo. Jadi otot saya masih lumayan baik. Karena kehilangan 1% otot, itu bisa kayak kehilangan metabolisme 4%. Jadi imunnya turun banyak. Maka otot ini penting. Sebelum umur 40 tahun, kalau bisa nabung otot banyak-banyak. Nah, ketika teman-teman di sini diberatnya ini berlebih, maka yang diturunkan itu adalah lemaknya. Nah, setelah masa otot, maka di bawahnya ada lemak. Nah, pengamatan saya boleh dikatakan 100% orang yang ada fatty liver-nya, itu pasti lemaknya juga lebih. Nanti kita lihat artikel dari Siloam Hospital. Tapi kalau dari data, dari 600 orang, saya mulai mengamati yang ada fatty liver-nya, itu 100% yang ada fatty liver-nya itu lemaknya di atas standar. Jadi standar itu pun ada 80%, 100%, 120%. Sampai 120% masih dianggap standar. Tapi kalau sudah lebih, nah, itu berarti yang diturunkan nanti adalah fat loss, lemak badan. Nah, lemak badan ini di mana? Nah, ini lagi yang lebih nggak bagus, adalah isi lemak badan. Itulah yang namanya visceral fat. Nah, kalau saya kan memang fatty liver-nya normal. Atau normal sedikit agak menuju biru, kalau menurut QRMA. Nah, maka lemak total lemak saya masih standar. Lalu juga di bawahnya adalah nisbah lemak abdominal. Ini lemak perut. Jadi teman-teman bisa lihat, tapi kalau saya sering bergurau gini, kalau lemak perut ini nggak usah tes QRMA. Nah, dilihat aja. Pakai mentah. Kan kelihatan ya, kalau perutnya buncit, ya sudah pasti abdominal fatnya itu tinggi. Nah, tapi yang abdominal fatnya tinggi, belum tentu visceral fatnya tinggi. Nah, apa itu visceral fat, apa itu abdominal fat. Lemak badan, total lemak badan secara kilo atau presentasi. Nah, total lemak badan ini dibagi menjadi lemak. Isi lemak badan, yaitu visceral fat, dan lemak perut. Nah, maka yang paling berbahaya sebenarnya ya fatty liver. Tentu kalau orang fatty livernya tinggi, maka biasanya visceral fat dan abdominal fat juga tinggi. Fatty liver, nanti kita masuk ke detail, fatty liver itu lemak di dalam liver. Itu asalnya kelebihan fructus. Kalau lemak badan, visceral fat, dan abdominal fat, itu kelebihan sucrus. Sama-sama karbohidrat, tapi beda jenis. Kalau yang ke perut, visceral fat itu lemak yang membungkus jantung, membungkus pankreas, membungkus usus, pokoknya membungkus jeruan. Katakan jantung saja, kalau visceral fatnya tinggi, jantungnya kan kerjanya berat. Makanya kalau bacak di RMA itu kadang naik turun-naik turun, begitu visceral fatnya tinggi, naik ke atas jantung, ada masalah di jantung. Kurang kolagen di situ sirkulasi, ada pemburu darah tidak lentur, karena berarti pemburu darahnya kurang kolagen, walaupun mungkin nitrik oksidnya cukup. Kurang kolagen, udah nafas ngeden, nitrik oksid naik, lenturnya nggak berubah-berubah. Karena kurang kolagen nanti dilihat di sistem sirkulasi. Lama-lama saya belajar RMA dan datanya ini, makin detail hubungannya kemana, larinya kemana. Kalau bicara fat, maka ketika orang kelebihan abdominal fat, lemak perut, dan visceral fat, maka yang harus dilakukan adalah diet low-carbo, yaitu karbosukrus, gula pasir terutama tentunya, nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan. Nah, nasinya bisa diganti misalnya biji-bijian, gandum, gandum utuh. Kalau kita ada tuh produk serial, cuma Rp190.000 dapat 11 aset, itu adalah sudah karbohidrat komplek. Nah, itu untuk mengganti karbonya. Bagi yang abdominal fat, perutnya buncit, gampangnya begitu. Wah, abdominal fat, keren amat namanya. Perutnya buncit, dan visceral fatnya tinggi. Lemak jeruannya tinggi. Nah, kalau visceral fat, nah ini banyak yang, jadi visceral fat itu lemak dalam liver. Liver itu metabolisme karbohidrat, khususnya fructose. Makanya hati-hati bagi orang yang suka jus buah. Ada baiknya buahnya misalnya 50%, sayurnya 50%. Dan buah yang manis terutama, karena buah manis itu fructose-nya tinggi. Kalau kita kekurangan fructose, bisa sakit kuning. Livernya kurang gula. Tapi kalau kelebihan, fructose, nanti numpuknya di liver, jadi fatty liver. Makanya kita nggak boleh banyak fructose. Makanya ini banyak anak-anak muda yang fatty liver-nya tinggi. Padahal nggak banyak makan buah. Nah, dari mana itu? Nah, kopi kekinian. Yang namanya kopi kekinian, diiklankan sehat, karena kita tidak menggunakan gula pasir. Kita menggunakan gula buah, fructose. Minumnya bergelas-gelas tiap harinya. Fetty liver-nya naik. Liver-nya jadi permasalah. Jadi, tidak semua kopi atau makanan, minuman yang dideklarasikan menggunakan gula buah atau fructose, itu sehat. Enggak. Segala sesuatu nggak boleh kebanyakan. Makanya kalau di Eropa, itu one apple a day. Dokter gone away. One apple, bukan two, bukan three, bukan four. Makanya dokter Tang Chutian, itu paling nggak setuju orang minum jus buah. Kenapa? Kalau di jus, akhirnya lima apple dari satu gelas. Kebanyakan gulanya. Kalau dikunyah, nggak mungkin kebanyakan. Anda makan apple satu biji, udah capek. Nah, makanya makan tuh dikunyah. Kalau udah capek, artinya sudah cukup. Makin tua, jangan satu apple, setengah apple, Tuhan cabut giginya, supaya makan nggak banyak-banyak. Sudah tua, makan kayak anak muda. Jadi, nanti kelebihan gula. Kelebihan gulanya ada di fatty liver. Liver-nya kena. Makanya kalau saya tuh nggak mau pasang gigi tambalan. Tuhan sudah cabut, maksudnya tak pasang lagi. Kalau saya dicabut giginya. Diizinkan Tuhan giginya copot, artinya Tuhan nyuruh saya makan lebih sedikit. Tidak seperti dulu waktu muda. Jangan kerjanya kantor, makannya kuli. Kalau kuli, makan nasi dua piring, ya tidak diabet. Oh, dia kerjanya kuli. Nyangkul, nggali. Nah, kerja kantoran, makannya kuli. Jadi, perutnya buncit. Perut buncit nggak masalah. Kalau itu misalnya abdominal fat. Ya, bukan nggak masalah sih. Tidak separah kalau visceral fatnya tinggi. Tapi biasanya itu satu paket. Yang namanya visceral fat, abdominal fat, dan fatty liver. Cuma fatty liver itu lemak di dalam liver. Yang kebanyakan di antaranya, atau terutama dari fructus. Maka juga tidak boleh kebanyakan fructus. Tidak boleh kebanyakan buah. Buah itu dikunyah, capek ngunyah. Ya, berarti jumlahnya yang dimakan itu sejumlah itu. Oke, kita kasih cerita. Dulu saya anti-suplemen. Lalu ketemu dokter Genty. Dikasih penjelasan yang bagus. Yang pemilik dari Life Tree Clinic. Pernah jadi beberapa kali, jadi narasumber di PHS juga. Masyarakat minum suplemen. Saya bilang, enggak, butuh vitamin C ya cari kiwi aja, cari pepaya aja, cari beri-berian aja. Tapi kan di sana diabet. Makan pepaya satu biji, gulanya naik. Makan kiwi, apalagi? Malah saya mikir, benar juga ya. Kalau saya makan buah-buahan saja, enggak mau suplemen, vitamin C misalnya. Cari vitamin C-nya, dapet bonus gulanya tinggi. Atau dapet vitamin C-nya, dapet karotin-nya, dapet beta-karotin-nya. Karena makan buah naga, pepaya, mangga, jumlahnya melebihi yang kita butuhkan, jumlah fructose-nya. Maka dapet vitamin, dapet antioksidan, bonusnya fatty liver. Jadi orang yang kebanyakan jus buah, makanya kalau Dr. Tan Sutien ngasih tahu buah itu, dikunyah saja. Kecuali lagi malnutrisi, kekurangan gisi. Atau Dr. Elizabeth Subrata, dia ngajari jus, tapi bukan jus semuanya. Tapi smoothie, di blender, bukan di jus. Sehingga juga kita enggak bisa terlalu banyak. Itu pun diajarkan sama Dr. Elizabeth Subrata, itu digabung antara buah dan sayur. Sehingga nanti akan ada banyak seratnya. Sebelum kita tanya jawab dan kesaksian dari Pak Joss mengenai program fat loss atau weight loss. Karena itu bisa menjadi satu, karena memang di mana ada fatty liver, di situ ada visceral fat, ada abdominal fat. Jadi fatnya ini, fat loss ini yang sebenarnya kita turunkan. walaupun sering akhirnya menjadi satu istilah dengan weight loss. Tapi kalau hanya weight loss saja, minum kopi banyak-banyak, kencing lebih banyak, kadar airnya berkurang 2-3 persen dari 100 kilo, dalam satu hari turun 3 kilo. Tapi bisa dehydrasi, yang kurang airnya. Jadi komposisi air, tulang, supaya skor tubuhnya itu tertinggi. Karena kalau kekurangan air pun, skor tubuhnya itu kurang. maka kalau saya perhatikan juga dalam saya itu hampir berapa hari, minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali itu saya timbang, memang di kamar saya ada timbangan digital, saya lihat kadar air. Kalau saya kadar airnya turun, misalnya 54 persen, karena saya untuk tinggi dan berat saya itu minimal 55 persen. Turun ke 54 persen saja, usia biologi saya naik ke 34-35 tahun. Begitu saya banyak minum, lalu turun ke 32 tahun, visceral fatnya naik ke 12 persen. Usia saya naik lagi 35 tahun. Saya berusaha untuk visceral fat 9 persen itu terus-terang susah. Sekarang kita lihat penjelasan mengenai visceral fat, nanti saya kasih tips praktis menghilangkan hal ini, lalu kesaksian dan tanya jawab. Saya akan tunjukkan penjelasan dari yang sudah saya siapkan itu yang umum saja bukan berupa kesempatan ya. Yang teman-teman juga bisa nyari sendiri ya. Jadi bukan PowerPoint, bukan jurnal, tapi saya ambil dari Siloam Hospital saja di Google. Sehingga sumbernya itu, sumber yang mudah dicari, teman-teman juga bisa nyari sendiri. Saya ambil dari situ saja ya. Nah, ini misalnya kita ambil dari Siloam Hospital mengenai apa itu fatty liver secara singkat saja. Jadi, fatty liver itu lemak di dalam liver. Nah, penyebabnya, misalnya dibagi dua penyebab yang non-alkoholik, yaitu kadar kolesterol yang tinggi. Makanya kalau saya ada orang fatty liver, tapi kadar kolesterol yang tinggi itu kolesterol jahat. Maka saya selalu menyarankan suplementasi omega-3 yang EPA-DHA-nya tinggi. Penyebabnya, kolesterol yang tinggi, makanan jumlah kalori yang tinggi, ya tadi itu saya bilang ya, yang mengandung gula tinggi. Makanya harus program diet low-carbo, terutama nasi, bakmi, atau tepung-tepungan. Banyak orang yang kena fatty liver, itu juga orang yang diabetes. Makanya hati-hati dengan yang diabetes, lihat fatty liver. baru yang non-alkoholik. Itu kebanyakan orang yang rokok, minum alkohol. Nah, resikonya, nah ini, orang diabetes kena fatty liver, kena fatty liver, memperparah diabetes. Jadi, hati-hati dengan fatty liver. Karena bisa obesitas, diabetes type 2, lalu nanti resistensi insulinya tambah naik. Makanya orang diabetes perlu mengamati fatty liver-nya. Kalau diteruskan, ini setelah risiko fatty liver, nanti kita lihat secara cepat saja. Kalau gejalanya, nyeri di perut bagian kanan atas, penurunan berat badan, pembengkakan pada kaki dan perut, sering perut kembung, kehilangan nafsu makan. Nah, kalau sampai parah, bisa ke kuning. Oke, pengobatan yang disarankan oleh Cilium Hospital. Tentu yang saya akan tekankan nanti yang berupa non-obat. Untuk menghilangkan fatty liver ini, maka menjaga berat badan ideal. Itulah kenapa kita perlu program menurunkan berat badan. Gimana caranya? Sebentar, nanti saya akan berikan secara itu ada kesaksian. Mencukupi kebutuhan vitamin E. Hindari kebiasaan alkohol, rokok, termasuk di dalamnya. Itu untuk program penurunan berat badan, fatty liver, karena tadi saya katakan di awal, fatty liver selalu satu paket dengan visceral fat dan abdominal fat, lemak badan dan lemak perut. Di mana kebanyakan orang memang yang ada fatty livernya itu yang obesitas. Walaupun ada yang kurus-kurus fatty livernya tinggi, juga ada. Maka, bagaimana cara kalau yang belum supaya enggak atau kayak saya di ijo, masih jauh sebenarnya. Biru, kuning, masih jauh. Tapi jaga berat badan ideal, mengkonsumsi yang kaya nutrisi, mengandung lemak yang baik, lemak yang baik omega-3, VCO, MCT, mengandung nutrisi yang bagus, kalau bagi saya raw meal, super green food, sekaligus untuk program turun berat badannya. Saya stop dulu di sini. Saran dari saya sebelum setelah itu nanti kita akan ada kesaksian dari Pak Jos, terus kita langsung dibuka di tanya jawab. Sehingga kita nanti perdalam materinya di tanya jawab. Kalau dari saya, yang kelebihan visceral fat, abdominal fat, dan visceral fat, abdominal fat, dan fatty liver. Untuk menurunkan berat badan, tapi jangan sampai malnutrisi, maka harus low karbo, karena perut gemuk, perut buncit, lemaknya tinggi, itu dari kelebihan karbohidrat. Maka yang dikurangi karbohidratnya. Saran saya misalnya pangkas makan pagi, makan malam, tergantung ya. Tergantung seberapa banyak overweight-nya. Ini misalnya kalau malamnya dipangkas, saya nggak bisa tidur. Oke, misalnya skip breakfast juga nggak kuat, karena ada beberapa orang yang malah yang kurus-kurus itu kebanyakan skip breakfast enteng-enteng aja. Makin gemuk, makin susah. Kalau saya nggak mengajarkan yang nggak usah skip breakfast, breakfast-nya diganti aja. Yaitu makanan mentah, raw meal, dengan super green food, karena itu tinggi nutrisi, tinggi serat. Nah, raw meal itu sebenarnya bisa karedok, bisa lalaban, bisa salat, tapi beberapa orang begah. Nah, begahnya itu karena makanan mentahnya itu tidak hygienis. Bahkan beberapa orang yang saya tes itu, yang rajin makan lalaban sama salat, itu residu pesticida, racun pesticida dalam tubuhnya itu tinggi. Karena nggak mau ribet di mana lalaban, salat itu harusnya direndam dulu pakai air satu jam yang ditambah. Boleh garam, boleh cuka apel, boleh baking soda, boleh eco-ensin. Atau kalau masak sayur, ini sayurnya panas, nanti sudah hangat, atau dituang ke wadah yang lain, jangan sampai kuahnya habis dituang semuanya. Karena ketika sayur dimasak itu, pesticidanya ada yang menguap, ada yang terlarut, dan mengendap. Jadi, bagian terakhirnya dituang, ada sisanya yang dibuang. Yang tidak mau ribet seperti itu, ya kebanyakan banyak makan salat lalaban, malah residu pesticidanya tinggi. Jadi, kita program weight loss, tapi dapat racun masuk. Makanya, itulah kenapa saya mempraktekan buang racun, dan menurunkan visceral fat dengan makan yang namanya raw meal, makanan mentah, itu dari Korea. Atau sebentar, saya tunjukkan dulu, oke, tempat menunjukkan belakangan saja. Bagi yang masih muda, untuk abdominal fat, lemak perut, itu bisa dibantu dengan olahraga perut. Ngeplank, set up, set up. Tapi kalau sudah umur, ya, dapat bonus nanti, sakit tinggang. Maka, bisa, kalau yang kuat skip breakfast, maka bukan tanpa sarapan sama sekali. Sarapannya hanya raw meal, dan SGF. boleh tambah, kalau misalnya, aduh, nggak kuat beneran deh. Yang penting, nambahnya itu tidak gorengan. Jadi, selama, selama kita program detox, itu yang dihindari gorengan, termasuk gripe, kerupuk. Karena gripe, kerupuk itu, lemaknya, minyaknya tinggi banget. Ya, minyak jahatnya. Padahal, visceral fat, fatty liver, akan terbantu naiknya, terdongkrak oleh gini atau lemak yang jahat. di pernyataan atau tulisan di Siloam Hospital yang tadi. Nah, kalau kita kurangin satu saja, paling nggak makan paginya, itu menurut saya tidak menderita banget. Tapi yang kuat, kalau mau memang overweight-nya tinggi, visceral fat-nya tinggi juga, abdominal fat-nya tinggi juga, fatty liver-nya tinggi juga, udah tiga-tingg aja, tingginya kuning atau mendekati merah, nah, itu boleh dua, pagi dan malam. Yang paling efektif ini malamnya. Tapi kalau malam yang diganti hanya romil dan SGF, atau salat dan talapan yang haikinis, misalnya, aduh Pak, romil mahal. Saya romilnya Indonesia aja, ya pastikan aja benar-benar bersih. Maka malam itu yang lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Saya kasih secara singkat saja, tadi karena saya sebut-sebut yang namanya romil sama SGF, secara singkat saja, cepat saja. Di dalam program weight loss ataupun fat loss, kita tidak boleh kekurangan nutrisi. Maka, kita harus makan semua warna dalam satu minggu. Syukur, dalam satu hari ini warnanya lengkap. Karena beda warna, beda mineral, beda vitamin, beda antioksidan, beda fitokimia, maka yang mentah ini kalau warnanya bisa lengkap. Nah, ada yang sudah memformulasikan begitu lengkapnya sampai 48 macam. Oke, sebentar, yang belum 48 macam dulu, saya salah urutan. Super green food. Dimana di sini ada dalam super green food ini, udah, vitaminnya lengkap, vitamin B-nya lengkap, vitamin A, vitamin E, B2, B1, B12, kan banyak orang yang kekurangan itu. Zat besi, mineral, ini ada di dalam super green food yang terbuat dari ganggang hijau, ganggang biru. Jadi lengkap. Ada lagi karena mengandung ganggang birunya, terutama ya, pipars yang untuk regenerasi sel, mengandung ekstrak dari growth factor, ticosianin ini adalah antioksidan, polifenol juga antioksidan, ini kandungan mineralnya, ada apa saja, kalium, kalsium, magnesium, kan sekarang ini kalau Anda minumnya hanya kalium saja atau kalsium saja tanpa magnesium, malah jadi pegel-pegel. Jadi sebenarnya konsep suplementasi mineral itu harusnya ya jenisnya lengkap seperti ini. Kalau yang kekurangan zinc bisa nanti tambah vitamin C dan zinc. Tapi paling enggak untuk berbagai jenis mineral ini, kalau namanya mineral tulang, itu tidak hanya kalium, kalsium, tapi lengkap. Nah, ketika program weight loss, jangan sampai menjadi malnutrisi. Maka kandungan super, kenapa saya sarankan yang mengurangin berat badan tapi tetap gisinya cukup, ya super green food ini pagi dan sore. Ini tadi kan mineralnya, sekarang ini vitaminnya, B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dalam vitamin B3, jadi kan B komplek, seperti ya, lengkap. Dalam jumlah memang sedikit-sedikit. Kalau orang yang khusus kekurangan vitamin C, ya suplementasi vitamin C yang seribu miligram. Ini dikit-dikit tapi semuanya ada. Paling enggak lengkap, karena kelengkapan itu perlu bagi orang yang menurunkan berat badan, tapi jangan sampai diet ekstrim kekurangan nutrisi, malah kolaps, nanti malnutrisi. Belum lagi asam aminonya. Jadi SKF menurut saya super lengkap sebagai suplementasi yang hampir-hampir serokarbo. Ini sedikit mengenai SKF, saya lewat saja secara cepat, di mana kandungan gisinya itu 10 butir saja setara dengan ini semuanya. Salah satu, bukan semuanya. Kalau bicara set besinya, setara dengan 25 buah pisang. Bicara vitamin B12-nya, setara dengan 20 potong ikan tuna. Bicara vitamin E-nya, setara kita makan setengah kilo kacang tanah. Tapi kalau kita makan setengah kilo kacang tanah, selain vitamin E, dapat bonus asam uratnya. Jadi itulah kenapa sebenarnya kita boleh menggunakan suplemen selain makanan juga. Ini adalah SKF-nya. Lalu kembali kepada makanan mentah. Kenapa itu makanan mentah? Makanan mentah itu sumber enzim. Jadi sebenarnya lalaban, karedok, salad, itu bagus banget. Tapi jangan sampai lalabannya itu, sayur-sayurannya itu disemprot pesticida. Dapat bonus racun pesticida. Maka kita menyarankan terutama yang mau program weight loss, fat deliver loss, abdominal fat loss. Maka kurangin karbohidratnya, tambahin sayur dan buah-buahannya. Sayur dan buah-buahan 48 macam itulah yang diformulasikan sama Prof. Wang, seorang ongkolog. itu 48 macam dalam keadaan mentah. Makanya raw. Karena raw itu power of enzyme. Baca buku mengenai miracle of enzyme. Enzyme yang memang ada sebenarnya di makanan mentah. Begitu dimasak, enzimnya rusak. Vitamin masih ada yang belum rusak. Tapi enzim sangat peka dengan suhu. Makanya raw meal ini malah dibekukan. Dalam keadaan beku diserbukkan. Dan 48 macam. Sehingga ini menjadi suplemen yang sangat rendah kalorinya. Karbohidratnya hanya sekitar 20 gram total berat serbuknya. Bayangin. Jadi kalau karbohidrat itu karbohidrat kan ada namanya kandungan yang tertimbang secara keseruan. Nanti yang terserap itu nggak 20 gramnya terserat menjadi gula dalam tubuh. Nggak. Itu kan serat-seratnya semuanya. Nah itu kalau kita makan itu pagi dan malam atau pagi saja atau malam saja tergantung mau nurunin berat badannya secepat yang mana maka turun berat badan dengan aman ketika kita makan nutrisi yang cukup. Ada lagi nanti gini Pak, saya kurus tapi fat deliver saya tinggi. Kalau kurus nanti romil ini ditambahkan. Jadi makan seperti biasa malah tambah romil tambah telurnya 5 biji tapi kuningnya satu saja putihnya 5 biji tambah ayam tapi jangan goreng fokus maka untuk menaikkan berat badan itu kita naiknya dari ototnya. Nah untuk otot butuh proteinnya butuh asam amino-nya SGF-nya juga ada asam amino tapi kalau naikin otot ditambah olahraga latihan otot sehingga kita bisa menurunkan fatty liver tapi menaikkan masa otot. Kalau bicara fatty liver memang saya dari tahun 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu hijau terus walaupun hijau naik-naik sedikit masih belum biru juga tapi 0,3 0,4 saya turunkan 0,2 saya pernah mencoba namanya coba-coba dan tubuh kita itu kadang berubahnya cepat satu bulan berubah ketika banyak makan buah walaupun saya diabetes terus terang emang saya karena lagi percobaan selama pas makan buah itu saya minum obat diabetes karena saya takut gula saya naik karena saya mau lihat pengaruhnya pada fatty liver ya benar begitu buahnya banyak fructusnya banyak fatty livernya naik jadi memang fatty liver itu kelebihan karbohidrat bisa dipicu terutama jenis fructus makanya kalau dokter Cahyono ada lagi dokter yang sudah 10 senior itu yang juga melaporkan banyak anak muda kena fatty liver adalah mereka yang penggemar kopi kekinian yang menggunakan gula fructus yang dideklar sehat tidak pakai gula pasir tapi kalau sehari 4-5 gelas ya fatty livernya naik ya oke itu dari saya cukup dan sekarang akan ada testimoni nih ya yang dulu saya lihat fotonya sih lumayan gemuk juga nih sekarang ada di bersama dengan kita ya saya akan berikan ke Pak Jos ya akan testimoni dan nanti kita berdua akan menjawab pertanyaan ya sampai jam 9 jadi kita gak panjang silahkan Pak Jos oke selamat malam Pak Jarot ya Pak Jarot sering kewayaan sudah kangen juga nih kalau ketemu langsung ya tapi di sumber ini sekarang mau mempati ya teman-teman semua selamat malam juga semangat pagi selalu ya terima kasih tadi Pak Jarot sudah sampaikan sangat jelas ya mengenai fatty liver visceral fat dan segitu itu memang masalah ya Bapak Ibu saya pun pernah punya masalah ya kelebihan fat tentunya ya kalau bicara visceral fatnya udah tinggi pasti hatinya pun kebanyakan sudah pasti kebungkus lemak Bapak Ibu jadi ini saya ada tampilkan beberapa slide beberapa foto mungkin saya bisa bagikan ya Pak Jarot supaya mempersingkat waktu saya akan bagikan sebentar ya ini dia jadi Bapak Ibu sekalian saya juga lihat yang inilah fatty liver jadi kalau kita lihat Bapak Ibu lemak hati yang bagus ya ini ya kilap-kilap begitu ya nah kalau Bapak Ibu mau hatinya berkilap-kilap begini mesti banyak makan yang berlemak dan dua buahan yang tadi banyak fructosa tapi kalau mau healthy liver yang sebelah kanan ya harus kurangi batasi makanan yang berlemah tentunya dan juga yang apa tadi buah-buahan yang terlalu manis ya yang bisa mengenuh fructosa tinggi sehingga menumpuk di liver jadi ini seperti ini bentuknya fatty liver Bapak Ibu mau yang kiri mau yang kanan ya pasti tentunya kita mau yang healthy liver ya karena liver itu punya 500 fungsi ya Pak Jarot ya ya itu punya 500 fungsi bikin gul apa bikin glukosa bikin kolesterol bikin darah macam-macam 500 fungsi yang luar biasa albumin dan sebagainya jadi kalau kita mau sehat badan kita kita pastikan liver kita juga harus sehat dan saya punya beberapa teman dokter juga yang memang dia lakukan liver cleansing dan liver cleansing tentunya pakai semua enzim dipakai dan banyak pakai raw food dan itu raw meal kita juga dimasuk salah satunya dalam menu makanannya dalam liver cleansing baik Bapak Ibu ini saya sendiri sudah konsumsi berbagai makanan sehat yang ada di KK daripada dulu obat jadi makanan sekarang makanan jadi obat Bapak Ibu dulu obat jadi makanan saya sekarang makanan jadi obat saya dan ini saya minum raw meal dan saya makan buah sekaligus ini ada beberapa fotonya juga pasangan saya juga di sini ada ini super green food Pak Jarad yang sampaikan tadi saya sudah mulai minum super green food dari 2007 Bapak Ibu kalau untuk raw meal dari 2018 ini sebelumnya Bapak Ibu ini penampakan sebelumnya saya seperti ini Bapak Ibu ini visceral fatnya tinggi fat di liver jelas karena berat badan juga hampir 100 kilo sekarang berat badan saya sudah cukup proporsional dengan tinggi 177 dengan berat badan 75an ini sudah oke dan ini waktu umur 40an sekarang sudah masuk usia 60an jadi lebih enak sekarang daripada dulu Bapak Ibu karena membawa fatnya terlalu banyak Bapak Ibu termasuk fat di livernya Bapak Ibu ini yang kalau saya kombinasikan saya selalu kalau raw meal raw foodnya saya selalu kombinasi dengan buah karena saya makan tambahan buah karena memang saya nggak ada diabetes juga jadi ini saya tambahan untuk mengisi tambahan yang paling saya suka itu alpukat karena nggak manis Bapak Ibu karena kalau kita bicara makanan yang lain kan ada masalah ada kandungan gulanya tapi sekarang begitu tahu ada fructosa itu untuk masalah fatty liver kita sudah langsung perbanyaknya makanan-makanan buah yang tidak manis terutama alpukat ini favorit saya siapa yang suka alpukat Bapak Ibu jangan takut ini sangat sehat untuk fatnya tidak ada kolesterol dan lemak-lemak yang jenuh dan sangat bagus dan tidak manis Pak Jarot juga suka ya alpukat Pak Jarot iya rutin rutin ya nah ini adalah makanan rutin saya sekarang lebih banyak kesini jadi yang manis-manisnya sudah berkurang jauh paling kalau papaya pun carinya yang tidak terlalu matang jadi yang masih belum terlalu manis pisang pun yang tidak terlalu manis jadi kita mangga apalagi jangan yang harum manis itu terlalu manis Bapak Ibu jadi ini salah satu fungsi hati yang saya kemarin bulan 4 Pak saya belum ter sakit tapi bulan 4 kemarin seperti ini fungsi hati saya juga yang terbantu dengan raw meal dengan kolam makan yang baik dengan apa yang gajakan pacarot kolam nafas dan sebagainya iya salah satunya ini hasilnya baik kemudian ini saya jelaskan mengenai raw meal dan saya waktu itu pernah langsung ke Erom waktu itu tahun 2018 waktu pas diluncurkan oleh KK kita langsung lihat ke sana dan ini juga waktu itu kita langsung lihat proses produksinya jadi 48 macam itu ada di dalam sini rak-rak ini Pak di rak-rak ini ada brokoli ada terong pokoknya 7 warna 7 warna saya lihat disitu ada brokoli yang hijau yang putih yang hitam yang ungu yang merah dan kuning ya itu udah macam 7 warna disitu ada dan dimasukkan setelah dicacah dicuci masukkan ke freezer 19 jam di dalam freezer itu minus 40 derajat jadi supaya bakterinya mati dan enzim masih utuh enzim vitamin semua masih utuh setelah beku kemudian langsung diuncurkan masukkan ke dalam saset jadi tidak ada proses kimia apapun lagi sudah dalam saset masuk x-ray dicek gak ada logam apapun yang masuk masuk dalam packaging langsung kirim jadi ini sudah sangat higienis Bapak Ibu saya sendiri udah langsung lihat disana dan ini Profesor Huang yang tadi Pak Jarot sampaikan penemunya dari Romil ini yang rambut deputi Bapak Ibu di depan kami ini ini direkturnya Erom kalau ini adalah foundernya dan jadi pemilik sekaligus founder daripada Romil perusahaannya namanya Erom ini di Korea dan begitu kita 700 orang pergi semua ke Korea dan ini saya pakai kaosnya pun masih sama yang ini Bapak Ibu oke jadi nah ini beliau juga menulis buku ada The Miracle of Raw Food dan juga Jauhi Penyakit Dengan Makanan Mentah ini saya sudah kasih Pak Jarot satu ini bukunya jadi Bapak Ibu bisa lihat buku-buku yang ditulis oleh Profesor Hwang dan penulis atau pen founder daripada formulator daripada Romil kita yang 48 macam itu disini terbitkan oleh Healthy Life The Miracle of Raw Food dan ini ada juga Jauhi Penyakit Dengan Makanan Mentah Wang Sungjo dari Profesor Hwang kemudian ini testimoni yang lain Bapak Ibu ini dari dengan raw meal itu bisa memberikan selain detoks bonusnya adalah berat badan shape juga akan membaik Bapak Ibu seperti yang Ibu ini kan ini nggak terlalu gemuk tapi dia shape-nya kurang tapi begitu dia sudah pakai raw food raw meal kita dia sudah mulai berbentuk dalam 10 hari sudah bisa perbedaannya kelihatan sekali Bapak Ibu ini juga Ibu dari tampak samping before detox dengan berat badannya tapi shape-nya ada ini yang paling bawah selama 7 hari sudah bisa berbentuk kemudian ini menantu saya Bapak Ibu menantu saya ini juga tarinya 107 kilo setelah detox 10 hari dia sudah bentuknya pun perutnya sudah nggak buncit lagi Bapak Ibu ini juga temannya beliau menantu saya juga seperti ini ini Bapak Ibu ya ini visceral fat-nya tinggi tapi sudah mulai berbentuk setelah lakukan detox dengan raw meal jadi detox dengan raw meal itu tujuannya membersihkan toksin tapi bonusnya visceral fat berkurang fat delivered otomatis juga akan lebih bersih akan lebih berkurang sebanyak Bapak Ibu ini juga ada kawan di situ arjo seperti ini Bapak Ibu ini sudah berbeda bentuk Bapak Ibu kalau kita lihat langsung ini yang sebelah kanan juga salah satu admin di rumah sakit di Bandung berbeda banget Bapak Ibu sudah beda ukuran ini jadi ini terlihat sekali perbedaannya bonus daripada konsumsi raw meal ini juga teman perutnya buncit sekarang sudah rata Bapak Ibu jadi ini adalah visceral fat-nya fat deliver-nya otomatis akan berkurang oke jadi itu Pak Jarot yang saya mungkin bisa bagikan kalau untuk jadi kalau untuk raw meal itu sudah diformulasikan oleh memang onkolog beliau itu jadi bonusnya bisa untuk anti-kanker juga Bapak Ibu selain menghilangkan fat fat deliver lemak lemak kalau makan di hati dengan raw food bisa juga membantu ekonat tinggi enzim untuk mengatasi CA kombinasi dengan miwana sebagai antioksidannya begitu Pak Jarot mungkin singkatnya dari saya sebagai sedikit testimoni semoga bermanfaat terima kasih Pak Jos kita sekarang mulai jawabin pertanyaan kita akan jawab berdua ada pertanyaan dari Ibu Maria Pan detok raw meal ini seperti apa yang tadi di foto satu macam buah dan raw meal jadi saya tunjukkan dulu sebentar kalau di blur tidak kelihatan jadi ini adalah raw meal ini raw meal satu box ini isinya 10 saset kalau ini sekaligus ada promo beli 2 dapat 3 jadi ada promo beli 2 dapat 3 sehingga satu box ini 10 saset jadi satu bulan kita butuh 3 box kalau kita detok yang saya berikan nama itu moderate jadi cuma satu hari satu kali aja boleh pilih pagi atau malam terus orang malam kalau mau hanya raw meal dan SKF itu sangat lebih jauh lebih cepat daripada yang pagi kalau paginya mau skip breakfast lebih bagus lagi tapi kalau nggak kuat paginya misalnya telur sama kopi kalau yang suka kopi kalau nggak boleh raw meal juga lebih cepat jadi sehari 2 kali bahkan ada yang program detok cukup ekstrim sehari 3 kali pagi siang malam hanya raw meal dan SKF ini sekaligus saya tunjukkan SKF itu super green food yang tadi detailnya sudah di powerpoint tadi tapi ini bentuk barangnya sengaja saya munculkan 2 karena sudah lagi ada promo ini isinya 600 butir harganya 800 ribu 600 butir ini 150 butir harganya 230 ribu kalau ini digabung 800 sama 230 bukan 1 juta 30 hanya 830 jadi sudah hilang 200 ribu itu pun kalau member dari 830 potong lagi 10% makanya nanti kalau mau jadi member hubungin teman yang Anda kenal atau kalau misalnya Anda kenalnya saya Jabri saya tapi Anda boleh juga Pak saya itu yang sebenarnya tahu dari si ini nanti saya atur Anda di bawah dia jadi kita akan memberikan member di bawah siapa yang mengajak tapi saya mau kasih tahu ini 800 ribu ini 230 nah ini digabung jadi satu bukan 1 juta 30 830 ini berarti 600 butir tambah 150 butir nah sehari itu 10 butir yang paling moderat kalau misalnya dietnya lebih ekstrim ya bisa 15 butir pagi 5 siang 5 malam 5 butir berarti 600 butir itu bisa untuk 60 hari 2 bulan kalau sehari 10 kalau sehari 15 nah ini 2 ini udah bisa untuk 2 bulan 2 potol ini bisa untuk 2 bulan nah lalu romilnya kalau mau sehari 2 ya sehari 2 maka kita beli beli 2 kan dapat 3 nah kita bisa beli langsung misalnya 6 sekaligus gitu ya itu bisa untuk juga 2 bulan jadi kita bisa program 2 bulan atau mau dipercepat ya Anda sehari maaf kalau kita beli sehari 2 ya maka ya benar kita beli 6 itu untuk 2 bulan ya sehari 2 jadi pagi malam pagi malam nah itu adalah program detok romil dan SKF nyebutnya itu detok Korea walaupun ini sebenarnya gabungan ini Korea ini Taiwan tapi istilahnya kita detok detok Korea jadi makan romil dan SKF nah untuk program detok yang kurus maka Anda tetap makan seperti biasa tapi selama program detok itu yang tidak boleh adalah oke saya ulangin lagi ya saya adakan tunjukkan lagi yang tadi dari si Luam ya mungkin untuk awareness lagi ya penyebabnya apa sih fatty liver itu kolesterol yang tinggi tapi tentu yang kolesterol baik justru harus diminum seperti omega 3 VCO MGT kalau saya menyarankan omega 3 yang EPA DHA-nya tinggi nanti saya tunjukkan saya ada mengkonsumsi makanan dengan jumlah kalori yang tinggi ini penyebab jadi penyebab fatty liver yang non-alcoholic yaitu kolesterol yang tinggi maka hindari yang kolesterol jahat tapi yang baik tetap diminum ya omega 3 tapi yang jangan itu yang gorengan jeruan lemak binatang kaki empat ya itu kalau Alkitab kan bilang domba itu halal tapi lemaknya jangan kau makan lalu kita makan nah itulah kolesterol jelek gitu ya jadi lemak binatang kaki empat tapi lemak ikan omega 3 bagus penyebab fatty liver diantaranya kolesterol yang tinggi itu akan memberikan kontribusi pada pembentukan fatty liver maka kurangin itu selama masa detox harusnya kalau sudah jadi pola hidup memangnya ya kurangin terus saja namanya lemak binatang kaki empat ya jangan dimakan makan sate tanpa lemak bikin sop soto yang lemaknya jangan malah dicembelungin semuanya terus penyebab fatty liver adalah makanan dengan jumlah kalori yang tinggi itu karbo karbo itu termasuk banyak orang Indonesia sudah nggak makan nasi bakmi tapi makan buah yang manis-manis maka termasuk buah yang manis itu pemicu fatty liver seperti leci rambutan kelengkeng mangga nanas harus dikurangi tapi apuket bagus beri-berian bagus papaya masih bagus jeruk masih bagus apuket masih apel masih oke one apple a day jangan lima apple nanti kebanyakan penyebab fatty liver adalah kurang nutrisi dan gisi itulah kenapa kita makan romil dan SGLF yang sangat bergisi penyebab yang lain adalah adanya diabetes saya mungkin tekankan dulu resikonya kalau kita nggak tangani kalau kita tidak tangani maka tadi yang mungkin saya perlu tadi lupa saya memperjelas menekankan mengenai akibat kalau tak tertangani saya akan bacakan aja disini sebentar tadi resiko kejalan tunggu oke tunggu tunggu pelan-pelan biar nggak kelewat oke yang ini sedia kalau fatty liver itu tidak tertangani maka dia bisa misalnya menyebabkan yang disebut dengan cirrhosis hati nah kalau cirrhosis hati tidak ditertangani nanti bisa sampai ke sebentar yang tadi yang ada kalimat yang lebih tepat di atas ini di hari jenis ya oke fatty liver awalnya ya cuma kelebihan fatty liver aja tapi kalau itu berlanjut maka akan menyebabkan peradangan liver atau peradangan hati dan merusak jaringan liver tentunya ini disebut dengan steatohepatitis kalau kalau ini berlanjut terus maka disebut fibrosis hati atau fibrosis liver kalau ini berlanjut terus maka akhirnya menjadi cirrhosis liver atau cirrhosis hati kalau ini berlanjut terus sampai akhirnya kanker liver kanker hati itu bisa sampai pada kematian karena itu mari kita tangani fatty liver ini sejak dini kalau bisa kayak saya dan Pak Joss angkanya 0,1 sekian 0,15 keren saya 0,3 tapi masih hijau jangan sampai di atas 0,4 sudah 4 tahun dari 18 6 tahun 18 ya 2018 oke nah sekarang silahkan kalau ada mau bertanya yang lain kita masih ada waktu untuk tanya jawab seputar fatty liver visceral fat abdominal abdominal fat visceral fat itu lemak yang memungkus organ jantung jeruan pankreas usus paru-paru itu memang harus ada visceral fatnya karena visceral fat itu bantalan bukan fatty liver tapi kita pindah visceral fat itu bantalan kalau kita jatuh segala macam jadi ada bantalannya gak cedera tapi bantalannya jangan kebanyakan ini kan jantung mompak nih kalau visceral fatnya tinggi berarti jantungnya kerjanya berat makanya kalau ada masalah jantung di halaman pertama kita balik ke soal QRMA nanti kan di bawah ternyata visceral fatnya tinggi ya pantas nanti misalnya yang tercatat itu jumlah darah yang dipompa kurang karena mompaknya berat ternyata visceral fatnya tinggi semuanya akan saling terkait dan bisa bisa diturunkan bisa banyak teman-teman yang berhasil menurunkan kan sekarang saya mulai program QRMA tes kedua jadi kalau Bapak Ibu jadi member apotek PHS khususnya dengan saya dengan saya itu bayar QRMA itu cuma satu kali seumur hidup selama saya masih hidup jadi kalau jadi agota member kan oh ini ada masalah ini misalnya kolesterolnya tinggi lalu ada plak kolesterol tak kasih suruh minum omega 3 sehari tiga kali lalu untuk romil itu juga untuk detok pembuluh darah kalau Anda baca di bukunya romil itu untuk detok pembuluh darah lalu udah 6 menit 2 bulan 3 bulan silahkan dites lagi tapi gratis itu datang di scanning 2 menit terus pergi kalau misalnya minta dibacain malah 4 kali lipat biayanya jadi gini kalau ngetes itu saya kasih harga 100 ribu biasanya 150 ribu itu satu jam saya bisa ngetes 4 orang jadi dites masing-masing 2 menit terus dijelaskan selama 1 jam tapi kalau tes yang kedua minta dianalisa sehingga yang lama dan yang baru dibandingkan lalu misalnya saya udah minum vitamin C pak kok vitamin saya masih kuning-kuning terus kan dilihat angkanya oh ini dari 2800 menjadi 2900 orang yang lain dengan minum sehari satu dari 2800 jadi 3200 dosisnya sama penyerapannya beda-beda nah begitu penyerapannya rendah saya naikkan dosisnya sehari 2 kali karena saya selalu memberikan saran dosis yang paling rendah nah membandingkan 2 bulan lalu dengan sekarang halaman demi halaman itu 1 orang butuh 1 jam lebih makanya kalau ada yang minta di pak saya minta di analisa sekaligus hasil tes yang kedua 1 orang 400 ribu karena halaman demi halaman itu jauh lebih lama bahkan bisa 2 jam kalau sampai detail itu pun paling enggak yang kuning dengan kuning tapi halaman di halaman itu malah 1 jam nggak bisa 2 orang nggak bisa 4 orang makanya saya sarankan gratis saja tapi saya ajarin caranya nanti saya ajakan saya akan melihat membahas punya saya sendiri 2 bulan lalu dengan sekarang tahun lalu 3 bulan lalu 4 bulan lalu 2 bulan lalu sekarang 3-4 file dari saya nah itu kan cara membandingkan ya cara menganalisa lalu lalu merubah dosisnya karena saya terlalu orang yang dosisnya dari rendah misalnya kayak omega 3 Anda ke dokter Tan Sutian itu 3x3 loh saya 3x1 gitu ya lihat hasilnya aja begitu ditangani tidak mungkin bertambah parah jadi paling enggak sudah aman ya tinggal nanti kalau butuh lebih cepat naikkan ya toh 2 bulan lagi Anda bisa tes datang scanning 2 menit langsung pergi nanti Anda bandingin sendiri nah selama saya masih hidup gitu ya itu jaminannya Anda tes gratis gitu ya tapi tetap harus daftar ya janjian mau masuk dimana nah karena bagi saya saya akan menjual suplemen saya bertanggung jawab apakah suplemen ini cocok bagi Anda apa tidak lalu dosisnya tepat apa tidak ya itu supaya betul-betul customize dan tiap orang belajar ya tentang dirinya sendiri nah Anda yang berupa makanan kayak omega 3 romil itu saja makanan Anda boleh minum seumur hidup tapi niwana itu adalah antioksidan kena radang ya sehari 3 kali udah bagus ya menjaga sehari 1 boleh dihentikan boleh Q10 itu enzim Anda minum 1 bulan bulan kedua Anda stop aja lalu setelah itu sebulan lagi tes saya jamin masih bagus kalau tubuhnya masih bagus jadi itu hanya untuk 1 bulan konsumsi kalau namanya Q10 kalau di trigger nanti berikutnya dihentikan aja itu masih bagus sehingga dosisnya itu 1 kali 1 selama sebulan bulan kedua boleh stop atau 3-4 hari sekali nanti 3 bulan lagi tes ke saya saya jamin masih bagus gitu ya kalau enggak ya ada metabolisme yang terganggu nya parah karena kalau misalnya ada 5 orang kekurangan Q10 dikasih suplementasi hanya 1 bulan maka berikutnya bulan kedua berhenti tes lagi masih bagus jadi memang itu bersebut enzim yang sebenarnya tubuh kita itu bisa generate gitu ya tapi kayak romil vitamin C itu enggak bisa glutation katalase SOD itu tubuh kita bisa produksi kita tinggal mengkondisikan olah nafas istirahat hati gembira gitu ya oke kalau ada pertanyaan lagi silahkan kita masih ada waktu ya untuk bicara mengenai fiseral fat abdominal fat lemak perut ya dan fatty liver oke ada pertanyaan kalau ikut tes QRMA bisa dapat data kopinya wih ya saya kasih 105 halaman ya tapi print sendiri ya jadi di tes malamnya dapat yang tadi ini saya tadi pagi jam 10 sampai jam 5 sore ngetes ini tadi sebelum sum sudah nak kirim semuanya sebenarnya sih enggak usah nunggu ini ya 5 menit sudah jadi tapi karena ngetes itu seharian sibuk maka biasanya pas istirahat makan siang pun yang jam sembuhnya monor gitu ya saya enggak keburu ngirim begitu malam gini kirim semuanya ya setiap orang dapat 105 halaman lengkap sekali ya apakah penderita penderita cirosis bisa sembuh bisa ya enggak ada sakit yang dirinya ini enggak bisa sembuh kecuali waktunya Tuhan sudah panggil ya penyakit apapun bisa ya kalau kanker cirosis sudah kanker hati tuh mungkin Pak Joss akan menambahkan tuh kalau bicara soal kanker ya enggak bisa hanya romil dan SGF program karena kalau masih fatty liver itu weight loss fat loss itu romil SGF cukup tapi kalau sudah cirosis nah oke silahkan Pak Joss ya cirosis itu pengerasan hati ya jadi hatinya mengeras dan mengecil gitu karena sudah fungsinya juga sudah sangat terganggu gitu jadi ini kasus yang seperti ini harus diperbaiki langsung itu karena penyebabnya adalah gara-gara dari tadi fatty liver yang dibiarkan ya baik karena alkohol maupun bukan dari non-alkohol jadi ini adalah problem yang banyak malah enggak tahu dia mungkin dia peminum alkohol tapi dia enggak tahu terus lama-lama fatty liver enggak kerasa terus ya akhirnya tiba-tiba sudah menguning sudah bukan hanya menguning mengeras perutnya bengkak kalau perutnya bengkak itu sudah gejala cirosisnya sudah tinggi jadi album ini sudah bermasalah karena artinya sudah sudah tinggal berapa persen aja kerjanya kenapa itu karena tanpa disadari ya kurang perhatian kepada masalah fatty liver ini dan kalau sudah seperti itu raw meal itu kurang enggak bisa hanya raw meal dan sopabila tapi harus ditambah dengan satu namanya niwana ya itu adalah multi-antioxidan yang enzymatik jadi dia sangat kuat karena dia ada 14 antioxidan di dalamnya dan itu akan memperbaiki bertahap kepada si fungsi kepada organ hatinya jadi yang diperbaikinya adalah organ hatinya radikal bebasnya dibersihkan yang membuat cirosis itu dan pelan-pelan supaya tidak cirosisnya ataupun pengerasannya berhenti dulu jangan sampai merusak semuanya jadi yang mengerasnya akan berhenti dan semoga jangan sampai sudah terlambat makanya harus sejak dini kalau cirosis sudah berat juga itu 50-50 memang kalau masih bisa belum terlalu menyebar semuanya mengeras itu masih bisa ditalani dengan niwana raw meal dan super green food tapi kebanyakan kasusnya kalau untuk yang cirosis sudah berat pun itu 50-50 ada juga yang sudah bisa sebut ada juga yang memang terlambat jadi sebaiknya memang harus sejak dini begitu terima kasih jadi harus ada tambahan dengan niwana multi-antioksida saya tampilkan lagi tadi yang dari si loam rumah sakit kalau dari fatty liver dibiarkan maka menjadi stethohepatitis berlanjut lagi fibrosis hati atau fatty liver fibrosis hati berlanjut terus karena tidak tertangani dengan bagus menjadi cirosis hati nah cirosis hati ini sebenarnya sudah kayak kanker hati kanker liver nah begitu kanker liver ini kalau tidak ditanganin memang bisa menyebabkan kematian artinya sembuhnya semakin kecil nah maka tadi kanker itu sebenarnya selain akibat lemak menumpuk ya itu biasanya dari dari fatty liver berlanjut itu sebenarnya sudah dikombinasi bukan hanya lemak yang menumpuk itu dikombinasi adanya radang jadi radangnya ya lemak yang salah ini yang berlebihan ini dipicu juga dengan radang radang di prostat ya berlanjut jadi kanker prostat radang di panyudara atau radang di pista ovarium radang di panggul jadi kanker ovarium radangnya di liver ya jadi kanker liver nah begitu kanker kalau kita terus terang saya belum terima yang kesembuhan dari kanker liver atau cirrhosis tapi yang Pak Joss pernah sampaikan itu kan sudah pernah ketemu orangnya itu kan kanker prostat yang tidak kemo tidak radiasi dan benar-benar hanya dengan minum niwana yaitu dokter Ando jadi kanker itu mau kanker liver kanker prostat kanker getah bening ya kanker itu pemicu utamanya adalah radang nah anti radang itulah antioksidan antioksidan ada levelnya ya antioksidan yang paling keren atau mungkin sebentar saya tunjukkan sebentar aja karena ada yang bertanya disini ya kebetulan tadi ya oke saya ada file-nya disini ya kayak ini berbicara antioksidan gitu ya maka ada antioksidan itu dua macam antioksidan itu penangkal radikal bebas radikal bebas itu yang menyambahkan radang atau inflamasi ya nah yang yang antioksidan itu ada dua yang pertama yang dari luar tubuh disebut antioksidan eksternal itu vitamin C vitamin B vitamin E omega 3 pun juga antioksidan beta carotene polifenol flavonoid ini antioksidan dari luar tubuh itulah yang berasal dari suplemen tadi ada tapi ada antioksidan super sebenarnya yang seharusnya tubuh kita bisa produksi nah tiga macam itu ada urutannya yang paling hebat namanya antioksidan enzim SOD super oksid dismutase lalu yang kedua itu katalase yang ketiga glutation nah kalau Anda simak misalnya yang bukan dari saya atau dari Pak Jos ya ada dokter Cahyono yang barusan pernah belum lama diwawancarai sama Dedy Kobuser itu dia menyebut yang namanya niwana SOD itu sebagai enzim pangkal atau panglimanya enzim panglimanya antioksidan tanpa SOD yang lain itu kurang berdaya maka disebut sampai panglimanya antioksidan itu pernyataan dokter Cahyono bukan saya nah niwana itu adalah setara dengan enzim SOD itu makanya disebutnya niwana SOD atau niwana yang setara dengan super oksid dismutase itulah kenapa niwana itu dipakai untuk menangani orang yang kena kanker nah kita gak tahu cirrhosis hatinya yang ditanyakan tadi itu seberapa parah kalau dengan cepat ditangani ya kita berharap mudah-mudahan insya Allah kalau yang muslim kalau yang kristian ya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kombinasi dengan olah nafas olah hati kan kalau mengacu pada kankernya Gabriela sudah stadium 4 sudah mestastase ke paru-paru kanker getah bening tidak kemotida radiasi ya dia kombinasi antara makan salad buah sayur yang dikunyah sampai ludahnya keluar menurut dibimbing oleh dokter Tang Jutian dia kombinasi dengan olah nafas olah hati ya sekarang udah 8 tahun bersih dulu dia kena kanker sebelum menikah sekarang udah punya anak saya sering ketemu dengan dia itu contoh orang yang sembuh bahkan tanpa kemu tanpa radiasi jadi memang kalau bicara kesembuhan ya pertama kehendak Tuhan yang kedua kita berusaha tapi berusahanya itu ya kita sebisa mungkin sebisa mungkin itu dalam arti semua senjata untuk memelawan kanker ini kita gunakan dari suplemennya olah hatinya olah pikirnya karena barang siapa takut kehilangan nyawanya dia takut kehilangan nyawanya maka kan gak boleh takut namanya jebakan kematian begitu takut pada sitokin sitokin naik imunnya ngedrop jadi yang kanker itu bener-bener kalau saya menghimbau gitu ya modul dari kesehatan kesempatan holistik atau PHS itu ya ada body scan ada olah hati olah rasa olah nafas ucapan syukur itu buat orang kanker juga buat diabetes juga untuk semuanya ya supaya apa yang dimakan itu menjadi maksimal suplemen yang dimakan itu gak dibuang misalnya kalau saya tunyi silahkan kalau hatinya jelek itu ya khawatir, takut, stres itu kan yang muncul hormon negatif atau preman makan suplemen malah dibuangin sama dia gitu ya oke niwana diminum sesudah makan atau sebelum makan oke boleh dijawab ya sama Pak Joss tapi kalau misalnya gini oke mungkin Pak Joss mau tambahkan saya tak cari file ya silahkan Pak ya jadi kalau untuk niwana ya untuk kasus yang pada umumnya semuanya diminumnya itu sebelum makan ataupun saat pelut kosong jadi akan lebih bagus untuk penyerapannya ya kenapa diminum sebelum makan atau saat pelut kosong supaya diserapnya lebih bagus dan langsung bekerjanya ke sel karena dia langsung bekerja ke sel tapi kalau pada kalau kelewat nih oh saya udah kelewat misalnya keburu makan dulu saya lupa makan niwana nih apa-apa makan setelah makan bisa 2 jam setelah makan saat pelut kosong jadi jangan habis makan langsung dikonsumsi sayangnya nggak apa-apa sih cuma tidak kurang berfungsi aja jadi lebih bagusnya saat pelut kosong kalau sampai kelewat setelah makan boleh 2 jam setelah makan bagusnya sih sebelum makan tapi kalau sampai kelewat 2 jam setelah makan is oke supaya penyerapannya lebih maksimal dan dia bekerja langsung ke sel begitu untuk memperbaiki terutama yang masalah CA kalau masalah CA itu dia bekerjanya prosesnya niwana ini yang istimewanya adalah dia bekerjanya sampai ke tingkat sel sampai ke dinding sel masuk dia bisa memperbaiki mutasi sel itu yang menyebabkan CA itu seperti itu Pak terima kasih oke ini teman-teman saya mau peragakan ya makan niwana tadi sebenarnya jam jam 8 tadi saya baru minum satu sih tapi nggak apa-apa memperagakan saya minum satu lagi ya niwana ini keren banget ya jadi ini memang di dalam kardusnya dalam kardusnya ini sarannya adalah dicampur air hangat tapi saya menyarankan ya juga Pak Jos yang saya dapat dari Pak Jos juga ya jadi ini bukan dicampur air ya langsung aja masukkan ke mulut jadi ini biar turun ke bawah nanti nggak dipotongannya jadi saya potong atasnya ya langsung saya masukkan ke mulut di kulum-kulum sampai jadi kayak bubur jadi kayak bubur karena bercampur dengan rudah baru minum nah saya mau tunjukkan kenapa saya makan lagi ya sekarang sehari minum saya tiga kali ini tadi karena meragakan jadi empat nggak apa-apa dokter Ando malah tiap jam waktu dia kena serangan jantung ya nah saya tunjukkan ya saya tunjukkan saya sudah ikut sudah olah nafas selama dari tahun ya cukup panjang teman ya saya olah nafas kan dari tahun 2020 pokoknya mulai COVID itu udah ya mulai COVID itu kan mulai olah nafas gitu ya terus ini hasil memang di halaman pertama nanti saya tunjukkan di radang ini 11 Maret 2024 jadi dengan olah nafas dengan romil dengan SGF ya kalau yang masalah elastisitas itu murni dengan olah nafas jadi dulu saya ada banyak banget kuningnya itu tahun akhir tahun lalu itu masih tujuh kuning sekarang tinggal dua kuning nah dua kuning ini kombinasi olah nafas romil dan SGF ya ini bulan Maret ya jadi sudah cukup bagus ya kan dari tujuh kuning tadinya ada plak kolesterol saya plak kolesterol dan hambatan pembuluh darah ini kuning jadi biru plak kolesterol dari kuning jadi hijau ini karena romil karena memang di romil ini dalam bukunya itu untuk detok pembuluh darah dan saya buktikan begitu minum romil SKF ditambah dengan omega 3 untuk kekentalan darah ini omega 3 karena minyak ikan itu oke sebentar sih ngomong soal lemak juga gak apa-apa ya karena tadi fatty liver itu dipicu karena kolesterol yang tinggi jadi lemak darah nah maka ketika saya lemak darahnya tadinya kuning jadi hijau darah kental dari kuning jadi hijau darah kental itu dari lemak kaki empat maka sekali lagi kalau saya mohon maaf ya kalau saya Kristen itu Alkitab gak mungkin salah sama juga Al-Quran kan juga mengharamkan beberapa binatang tapi kalau di Alkitab itu domba itu halal sapi itu halal kambing itu halal tapi masih ditulis dalam kitab mimamat lemaknya jangan kau makan bakarlah itu menjadi bakar-bakaran bagi Tuhan karena binatang kaki empat itu suhunya 38 kalau disebut hewan panas kayak kambing anjing itu 39 nah tubuh kita 36 makanya kalau soto rawon itu ditaruh di meja makan itu lemaknya mengental karena memang ruangan ini suhu ruangan ini bisa di bawah 36 tubuh kita 36 tapi masih lebih rendah daripada binatang kaki empat maka lemaknya dalam tubuh kita itulah yang mengentalkan darah lalu mungkin banyak dokter yang tidak melarang makan lemak yang penting minum obat pengencar darah tapi saya berpikir kenapa minum obat pengencar darah kalau saya minum minyak ikan omega 3 Anda masukkan omega 3 di dalam kulkas 4 derajat itu tidak kental walaupun VCO bagus dan olive oil bagus tapi Anda masukkan olive oil dan VCO itu saja dalam kulkas masih mengental sedangkan omega 3 tidak karena omega 3 diambil dari ikan yang hidupnya 1000 meter di bawah air laut yang suhunya 0 derajat nah suhu tubuh kita 36 makanya kalau kita minum minyak ikan itu mengencerkan darah Anda bisa stop berhenti minum pengencer darah yang penting Anda juga stop makan lemak-lemak kaki binatang kaki 4 lemaknya bahkan kaki 2 pun kayak ayam makan ayamnya kulitnya buang itu makan ayam kulitnya buang cekarnya jangan Anda nanti darahnya kental hilang tanpa pengencer darah jadi stop obat begitu darahnya encer lemaknya encer fatty livernya juga membaik karena tadi menurut rumah sakit seluan fatty liver itu dipicu oleh tingginya kolesterol tentu kolesterol lemak yang tidak baik lemak yang baik akan ikut menurunkan terus saya lanjutkan lagi ceritanya supaya nanti juga berhubungan dengan yang cirrhosis tadi yang sudah menjadi kanker karena kanker itu dipicu oleh radang kondisi saya untuk lemak darah kolesterol plak kolesterol karena lemak darah kolesterol juga akan memicu fatty liver sudah jadi hijau tapi saya masih punya beberapa masalah biru-biru-biru di beberapa aspek jantung dan saya sudah puas dengan hal ini tinggal masalah tidak lentur dan tidak elastis olah nafas haming sudah memperbaiki saya dari merah menjadi kuning kuning pun skalanya sudah makin membaik jadi sebenarnya kelenturan ini kalau tekun saja setahun dua tahun dengan olah nafas ya pasti akan biru juga akan hijau juga tapi terus terang tidak bisa cepat dengan olah nafas itu tapi pasti membaik cuma lama saya sebenarnya tidak memperhatikan hal ini lagi karena sudah cukup bagus cuma saya mau saksikan biar lebih cepat saja saya langsung masuk pada kesimpulan tapi nanti saya balik ke atas lagi nah saya dapat bonus dapat hadiah hadiahnya apa gitu ya Maret 2024 ini saya kena radang prostat gejala radang prostat 7,5 nah ini saya jadi ingat dokter Ando nah padahal saya cukup makan sehat terus olah nafas kok bisa kena radang prostat dengan beberapa konsultasi salah satu penyebab yang paling mungkin adalah telur setengah mateng yang cenderung ke arah mentah jadi telur di Indonesia ini tidak haikinis itu bisa menjadi sumber virus yang bisa memicu prostat kedua kebanyakan makan pedas kombinasi dua hal itu yang menjadi penyebab yang paling mungkin dari saya karena saya tomat makan olahraga rajin olah nafas setiap hari masih bisa kena juga memang walaumur 61 tahun di atas 60 banyak yang kena nah waktu saya terkena radang prostat dengan 7,5 ini itulah tadi saya minum niwana setiap hari nah hasilnya menarik hasilnya menarik adalah pertama justru pada jantung itu tadi kan bulan oke tunggu saya munculkan lagi biar datanya lebih itu tadi kan 11 Maret ya data 11 Maret saya sadar kena prostat dan sebelumnya itu di atas tadi masih ada dua kuning dan tiga biru ya yang di halaman pertama jadi yang halaman pertama yang saya tunjukkan tadi ya sebentar saya percepat ini dia masih ada dua kuning dan tiga biru bulan Maret 11 Maret lalu minum niwana sehari tiga kali tujuannya untuk prostatnya dulu tapi yang mengejutkan adalah bulan Mei 20 jadi hanya 5 minggu maka semua aspek jantung hijau semuanya ini yang membuat saya ingat dokter Andu waktu saya dan Pak Joss ke dokter Andu niwana menyelamatkan saya bukan cuma dari kanker Pak Joss tapi dari jantung dia kena serangan jantung harus pasang ring jantung dia minum niwana tiap jam malah gila tapi dalam dua hari saja karena dia dokter dia pelajari soal niwana dia berani tiap jam satu tapi hari ketiga sehari tiga kali jadi yang per jam itu hanya dua hari maksimal itu nggak jadi pasang ring saya jadi ingat waktu saya minum niwana sehari tiga kali kenapa jantung saya jadi bagus semuanya begini klep jantung jantung bilik kiri jantung elastisitas aduh saya olah nafas ngeden tiga tahun dua tahun kalah sama niwana dua bulan lima minggu maka istilahnya ini kan jalan tol jadi kayak jalan tol nggak pakai tol nggak apa-apa sampai juga ke Bandung lima jam masuk tol dua jam jadi memang dengan itu lebih cepat prostatnya sendiri membaik tidak saya terus tirang tidak seperti yang saya harapkan tapi lumayan dari angka dari angka tidak seperti yang saya harapkan saya lompat aja ke halaman paling terakhir halaman kesimpulan coba cepat memang kalau dokter Ando itu dia niwananya itu tiga kali dua bahkan dia sempat tiga kali tiga saya hanya tiga kali satu ini tadi hari ini udah empat tapi dalam lima minggu dari 7,5 menjadi 7,2 walaupun berbedanya cuma 0,3 kalau secara fisik secara de facto waktu 7,5 saya itu mengkankang sakit bersila sakit sekarang bersila bisa mengkankang tidak sakit walaupun hanya serisi 0,3 dan saya masih bertahan dengan dosis tiga kali satu walaupun dokter Ando itu tiga kali tiga dua bulan tiga bulan kali ya Pak untuk kanker prostat saya kan radang gejala radang prostat sudah sehat makanya saya bertahan tiga kali satu mungkin kalau mau tak naikin empat kali satu mungkin ya ini akan terus bagikan karena saya bahkan data diri saya itu ya sehat sakit saya nggak pernah sembunyikan ya teman-teman karena supaya menjadi kisah menjadi contoh baik dan buruknya saya orang yang terbuka karena kalau misalnya ngajar kesehatan lalu punya sakit disembunyikan itu orang menderita orang menderita yang punya rahasia jadi ya terbuka saja tapi toh radang itu hanya salah satu kalau di kesimpulan saya tetap dua halaman saja jadi ada orang yang kesimpulannya itu lima halaman lapan halaman karena kesimpulan di QRMA itu dikumpulkan dari yang kuning-kuning maka kalau dari jumlah halaman kesimpulannya sudah ketahuan nah banyak aspek tadi kayak saya jantung itu dah malah dari kuning tujuh kuning lalu jadi dua kuning tiga biru sekarang sudah hijau semuanya nanti tiap dua minggu sekali saya akan bikin zoom seperti ini tapi selalu sambil menampilkan juga data QRMA ya soal liver soal jantung soal paru-paru dimana saya bisa bercerita karena saya sudah empat tahun mengamati diri saya dengan tiga bulan sekali tes QRMA dan mulai tahun ini tiap bulan saya tes bahkan karena tiga bulan sekali kalau saya mencoba sesuatu malah tiga empat hari misalnya saya coba diet keto lolo karbo saya lihat bagaimana glukagon dan insulin saya bereaksi lalu habis itu malah saya ngajak makan nasi makan roti bagaimana reaksi insulin saya apakah kalau saya makan roti itu insulin saya naik kalau naik malah bagus berarti dia masih mengikuti ritmo kita kita makan karbo tinggi insulinnya gak naik berarti harus suntik insulin jadi sama-sama diabet nanti di sesi itu saya akan bongkar mengenai hal ini untuk kita bisa mengetahui diabet yang tipe mana dan cara ngetesnya tidak satu kali itu agak panjang kuasa karbo dua tiga hari di tes lalu habis di tes makan nasi teh manis buahnya pisang atau mangga dua jam lagi di tes empat jam lagi di tes nanti bisa dilihat pergerakan insulinnya tapi tunggu itu nanti pembahasannya dikhusus mengenai insulin malam hari ini kita bahas mengenai fatty liver mineral fat dan abdominal fat oke sekarang pertanyaan terakhir sudah dua ya harga super antioksidan oke mungkin sebelum itu satu lagi dulu ya bagaimana dengan kuning telur apa ada kolesterolnya oh ya ada makanya kalau makan kuning telur bagi yang punya kolesterol kuning telurnya satu aja putihnya mau lima mau sepuluh gak masalah itu protein nah dan kuningnya pun kalau ngerebus tiga perempat setengah itu setengah terlalu riskan saya udah dikasih tahu sebelum saya kena kena radang prostat itu saya udah diingetin sama dokter Gendy mas hati-hati loh mas dengan telur setengah mateng mas meleset-melesetnya dia ke arah mentah itu ada virusnya ada bakterinya yang bisa memicu prostat ya mendingan mateng aja kalau nggak ya tiga perempat mateng masih belenyek-belenyek gitu loh ya jadi hati-hati dengan telur setengah mateng ya kalau di Jepang gak masalah di luar negeri itu ternaknya beda ayamnya beda mereka betul-betul high kinis mereka minum telur mentah pun gak masalah ya atau bahkan ikan mentah pun itu kan standar sashimi itu ada standar operating prosedurnya untuk bagaimana membuat ikan yang layak dimakan mentah ya meleset-meleset ya malah mencret nah kalau telur mentah meleset-meleset kena prostat ya Anda coba aja googling penyebab prostat nanti kan diantaranya telur ya kebanyakan makan telur itu berisiko lebih tinggi kena prostat tapi telur yang mana sebenarnya kalau didalemin lagi telur yang mentah nah atau setengah mateng nah kalau ada kolesterol kayak istri saya karena ada kolesterol istri saya udah 5 tahun stop obat kolesterol jadi dia masih berani telur kuningnya itu sehari 1 tapi dia makan bekatul nah kita di Apotek BHS ada bekatul istri saya sekarang omega 3 sehari 3 kali dan bekatul dan dia stop obat kolesterol ya udah lepas obat kolesterol udah 5 tahun jadi kalau ada kolesterol maka kuningnya sehari 1 kuningnya pun saran saya 3 per 4 kalau Anda ke Singapura Anda ke Jepang Anda ke Eropa boleh telur selamat karena mereka punya standar manufacturing prosedurnya jauh lebih bagus kalau enggak udah karena memang di dalam telur itu ada bakterinya harga super antioksidan oke tadi saya pernah saya munculkan lagi sebentar ya oke mungkin sebaiknya orang yang radang prostat kiri kanan sebaiknya sehari berapa supaya cepat sembuh dicampur dengan ya jadi kalau prostat ya sarapan romil SKF sehari 2 atau 3 kali 555 atau 55 lalu niwananya ya kalau saya akan mencoba sehari 3 kali kalau sampai kanker prostat itu Pak dokter Ando itu kan 3 kali 3 lagi kalau 3 kali 3 itu berarti sebulan 9 dus nah masalahnya ini berhubungan dengan berapa harganya itu PSG stadium 3 Pak Jarod stadium 3 PSA normalnya 4,5 dia 39 artinya 10 kali lipat hampir 10 kali lipat dari normal jadi itu sudah CA stadium 3 tapi dia turunkan dari 3 kali 3 itu jadi langsung 9,18 gitu dari 39 turun drop 18 baru nurunin dia 3,2 sekarang sudah normal begitu sekarang menanya harga terakhir habis ini kita stop nanti akan ada waktu dalam waktu dekat oke ini yang ditanya antioksidan oke saya tunjukkan jadi antioksidan ini namanya niwana itu ini harganya masih harga lama ini yang duanya nggak ada jadi jadi kalau beli 1 itu 1.150.000 kalau beli 3 sekaligus itu 2,7 tapi kalau member dari harga ini potong 10% ini makanya lebih bagus jadi member ya contoh nih beli 3 sekaligus kan 2,7 berarti kalau sehari 3 kali ini 1 box itu hanya isi 30 makanya saya sehari 3 kali itu karena ya berarti sebulan 2,7 tapi kalau member dipotong 10% jadi kalau member ya member maka 10% 10% diskon kan lumayan menjadi 2,4 30 gitu ya kalau saya kayak dokter Ando sehari 3,3 berarti sebulan itu 9 box dia ya kalau jadi member 2,4 kali 3 8,5 juta tapi ya memang sakit itu mahal tapi sehat itu mahal tapi sakit lebih mahal lagi ini kalau kita bicara niwana nah tadi ada yang namanya super green food ya kalau atau romil dulu romil itu satunya 530 kalau 3 beli 2 dapat 3 ya kalau 3 ini 1,0 60 sama juga nanti kalau member ya member itu dipotong 10% nah makanya silakan jadi member ya karena jadi member itu begitu kenanya prostat kanker cirosis nah kalau romil ini 1 botol yang isinya 150 butir itu 230 kalau 3 sekalian 580 yang 8 isi 600 butir itu satunya 800 ribu kalau 3 maaf ini salah kalau 3 itu 205 tapi sekarang anda program nih kalau beli yang 800 ribu dan 230 digabung jadi 1 800 ribu 1 botol sama yang 230 ribu 1 botol hanya 830 itu sekarang promo yang terbaik kalau beli kombinasi 1 botol saja yang 600 butir dan 1 botol yang 150 butir itu discordnya paling beda ya dari 1.3 juta hanya menjadi 830 itu pun kalau member potong lagi 10% nah nanti jadi membernya gimana-gimana silakan japri saya hubungin saya yang kenal Pak Jos hubungin Pak Jos anda kenal member apotek PHS dari yang lain silakan hubungin maka bisa online daftar dikirim tapi dengan member itu jauh lebih banyak karena dari harganya dipotong 10% belum lagi kalau pas kenanya radang kalau laki-laki umur 61 tahun ke atas cukup banyak yang anda radang dengan skala yang berbeda-beda ada yang cuma 5 skala 7 ini skala radang bukan skala PSA jadi kalau yang udah radangnya kuning atau merah kalau mau di-reconfirm ke rumah sakit uroluk atau tes untuk kanker prostat atau misalnya nggak mau mikir negatif saya ketemu orang di balik opan nanti aku tes kanker prostat jadi tambah takut jadi khawatir yang jelas Pak Ando aja kanker sembuh anggap aja saya ini bukan kanker tapi radang skala tinggi aku langsung minum di mana aja ada juga orang yang takut ngetes yaudah langsung ditangani toh radang sama kanker solusinya sama ya pantangannya sama juga nggak boleh pedes-pedes nggak boleh gorengan nggak boleh jeruan jadi ya yang penting langsung diikutin pantangannya diminum aja selalu dilihat membaik membaik pelan-pelan membaik udah pasti tidak bergerak lebih parah kan kalau membaik membaik yaudah kita tahu bahwa harapannya pasti makin baik tinggal kan diatur juga antara tingkat radang tingkat sakitnya dengan budgetnya kan wah mau 3x2 udah siapin aja 6 juta sebulan dipotong diskon ya hampir 5 juta sebulan tinggal berapa bulan 3 bulan 15 juta loh emang banyak sih kalau udah kena radang itu ya tapi resika lagi radang itu adalah cikal bakal kalau dilanjutkan menjadi kanker kalau kita bicara radang kalau kembali kepada fatty liver fatty liver itu cikal bakal kalau nggak ditangani dari fatty liver nanti menjadi ini menjadi ini seperti tadi ya sampai ke cirrhosis liver cirrhosis hati atau kanker hati jadi ketika masih berupa fatty liver ayo kita kembali kepada topik kita mumpung masih berupa fatty liver karena kalau sudah mulai makin parah ya itu banyak orang yang punggung saya sakit pinggang saya sakit tapi nggak ada salah kejepit itu bisa macam-macam orang radang prostat bisa pinggangnya sakit saya juga waktu itu waktu skalanya masih 7,5 itu pinggang sakit tapi sakit pinggang sampai tak olesin BMC ya ilang sih langsung sakitnya diolesin dengan BMC sakit pinggangnya ilang tapi itu kan menghilangkan sesuatu dari luar akarnya apa nih ya ketemu nih radang prostat waduh saya sembuhkan dari dalam minum niwana nggak perlu diolesin lagi BMC-nya tapi waktu saya ke seleo kakinya masuk sungai waktu itu ya dengan BMC ini selama ototnya nggak robek tulangnya nggak patah ya saya sembuh dengan BMC tapi dengan pinggang yang sakit ya karena ada juga yang wanita begitu pinggangnya sering sakit tes ke saya ketahuan radang panggul begitu minum niwana ya skala radangnya turun sakit pinggangnya hilang gitu karena emang pinggang itu pinggang bagian bawah itu dekat panggul itu bisa dari radang vagina radang leher rahim atau radang panggul itu tes QRMA ketahuan ya kalau skala radangnya kuning atau merah udah pinggangnya sakit padahal nggak salah kejepit nah kalau kita ketahuan radang segala ditangani paling tidak tidak bergerak lebih parah bahkan bergerak ke arah sembuh ya dengan skala radang kalau kita bicara QRMA itu kan skalanya radang ya bukan PSA jadi kita dengan alat beda ya beda skala memang QRMA aja kan ada skala yang aneh misalnya pH gitu ya maksud skalanya 1-4 ya kalau pH itu kan 1-14 nah tapi begini tingginya berapa 150 itu kan senti kalau inci kan beda skala jadi QRMA ini beda skala skala fisika ya pH cuma sampai 4 maka disitu tubuhnya misalnya asem atau tidak itu skalanya berbeda karena emang kalau pH yang 14 itu kan kimia nah ini kan fisika QRMA itu basisnya fisika ya TCM ya dekat ke tradisional Chinese medicine tapi yang pasti kalau menurut QRMA ada fatty liver mau pakai timbangan digital pun kayak saya ada fatty liver tapi kalau saya di timbangan digital sudah dikatakan kuning gitu ya dengan skala fatty liver saya 11 gitu nah di QRMA skalanya beda saya masih hijau tapi angkanya udah mau dekat 0,4 jadi sebenarnya tidak bertentangan beda beda skala ya ketika fatty liver menggunakan ukuran QRMA menggunakan timbangan digital ya mau lebih akurat lagi kalau memang udah sampai kuning atau merah dari skala QRMA atau merah skala timbangan digital ya sebenarnya misalnya mau lebih akurat lagi lebih mantep lagi ya ke rumah sakit tapi kan ke rumah sakit itu bukan general check up semuanya di tes satu per satu enggak udah langsung pak saya mau tes fatty liver atau cek kesehatan liver udah jelas jadi dengan tes yang sangat cepat murah kita boleh bisa untuk deteksi dini ya kalau akurat ya tentu tes rumah sakit lab ya lebih akurat tapi kan biayanya bisa 10, 20, 30 kali lipat ya dengan tes yang cepat ini kita bisa menangani juga dengan cepat masalah yang punya biaya mau di reconfirm ke rumah sakit ya monggo silahkan tentu itu jauh lebih baik tapi langsung menangani karena biaya ke lab misalnya katalah 5 juta gitu ya udah dapet suplemen gitu ya ya boleh juga semuanya adalah pilihan tapi kita memilih bagaimana kita bisa mendeteksi ketidaksehatan dan bertindak untuk kesehatan ya itu dari saya sebagai penutup terima kasih pak Joss mendampingi malam-many semoga malam teman-teman sampai jumpa semoga senang hati pak semoga bermanfaat kita akan lanjutkan lagi nanti dengan bahasan yang berbeda ya selamat malam selamat malam semuanya selamat menikmati